Hukum ketiga Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan Keluaran 20 ayat 7 Jangan menyebut nama Tuhan alamu dengan sembarangan Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan Imamat 24 ayat 10 sampai 16 Pada suatu hari datanglah seorang laki-laki Ibunya seorang Israel sedang ayahnya seorang Mesir Di tengah-tengah perkemahan orang Israel Dan orang itu berkelahi dengan seorang Israel di perkemahan Anak perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan dengan mengutuk Lalu dibawalah ia kepada Musa Nama ibunya ialah Selomit binti Dibri dari Sukudan Ia dimasukkan dalam tahanan untuk menantikan keputusan sesuai dengan firman Tuhan Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa Bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan Dan semua orang yang mendengar haruslah meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu Sesudahnya haruslah seluruh jemaat itu melontari dia dengan batu Engkau harus mengatakan kepada orang Israel begini Setiap orang yang mengutuki Allah harus menanggung kesalahannya sendiri Siapa yang menghujat nama Tuhan pastilah ia dihukum mati Dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaat itu Baik orang asing maupun orang Israel asli Bila ia menghujat nama Tuhan haruslah dihukum mati Amsal 18 ayat 10 Nama Tuhan adalah menara yang kuat Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!